Menteri Luar Negeri, Red Noel Marsudi mengaku telah melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait dugaan 6 WNI yang ditangkap otoritas Vietnam karena terlibat dalam kasus perompakan. Untuk mengecek kebenaran keluarga negaraan ke-8 perompak tersebut, Kementerian Luar Negeri telah mengirim tim ke Vietnam. Menurut Menlu, ada dua kepentingan yang harus dijalankan pemerintah menyikapi kasus ini. Pertama, memastikan keluarga negaraan 8 perompak tersebut dan memberikan pendamping hukum kepada ke-8 perompak tersebut jika benar ke-8 merupakan warga negara Indonesia. Karena kita ada dua kepentingan, satu adalah untuk memperifikasi, betul mereka ada 8 orang itu adalah warga negara Indonesia, yang kedua tentunya untuk memberikan pendampingan hukum. Jangan sampai ada kakak hukum dari 8 warga negara Indonesia tersebut yang terkurangkan di dalam prosesnya nanti. Sebelumnya, 8 orang diduga WNI ditangkap di Vietnam setelah kabur menggunakan kapal dari tanker Malaysia, Orkim Harmony, yang mereka bajak pada 11 Juni 2015 lalu. Saat ini, 8 orang Indonesia itu masih menjalani pemeriksaan. 8 orang pembajak itu dilaporkan kabur dari Orkim Harmony pada Kamis malam, 18 Juni setelah meminta kapal Angkatan Laut Malaysia menjauh. Dari Jakarta, Rifan Alvidian melaporkan.